Wow Bulan puasa Ngabuburitnya Ke gunung Wadidaw Harus ekstra hati-hati karena jalannya Lumayan begini Waduh ada suara anjing Aduh harus atur nafas cuy Pelan-pelan gak apa-apa ya Itu ada gubuk Satu disitu gak tau deh Disini katanya Ada larangan Bukan orang sini Betul udah dikasih tau Tapi Ngayal Nah akhirnya gimana pak evakuasinya Iya sesuai sini juga Yang Ngopatin Wow Mengerikan teman-teman Ternyata disini itu ada larangan Dilarang bersina disini Atau bermaksiat di daerah sini ya Maksudnya Yang namanya pegunungan Biasanya emang Kalau yang masih remaja-remaja tuh Suka sembarangan gitu Berarti pada saat itu rame pak ya Semua pada dateng ya Pada nonton Waduh Hei 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 guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi sore hari ini Denny itu puasa pertama ya Ini puasa pertama cuy эту Phase Ya puasa pertama Langsung mau Ngerajak kalian jalan-jalan Ke salah satu wisata Bukan wisata ya Tempat Apa namanya Kalau disini namanya batu agung Pariwisata bukan ya Kampung sih lebih tepatnya Nah Dia ini disana diajak bareng kreator Tegal Bang Adi Kadabra gitu ya Yang sering sama limbat Bukan lagi Nanti diajak buka puasa makan pak aku lagi Ya salam Ya udahlah teman-teman Ikuti keseruan kita Katanya sih mau ngajak nge-camp gitu Dan apa ya Mau mematakan mitos gitu deh Yang katanya disana tuh angker Yang katanya disana itu Ya gitulah Bulan puasa juga katanya banyak penampakan Atau mungkin gangguan-gangguan cuy Acara bukber di tempat horror Atau tempat angker yaudah berangkat Ayo guys Ini jalan menuju Alun-alun selawi cuy Jadi teman-teman kita itu nyasar Gak tau salah jalannya Cuma ini katanya sih suruh mundur Terus ada salah satu jalan lagi yang Bisa dilalui gitu Karena di depan nyasar tuh Eh gak Gak ada jalan akses mobil Jalannya itu Lumpur semua cuy Ternyata disini Ada kampung Ya salam Tuh gunungnya deket kan Deket kan Deket gak Deket dong Tandanya apa coba Iya berarti gue lagi mau ke gunung Makanya healing atuh Biar bisa lihat gunung dari deket Biar gak dari jauh Ya salam Ya salam Ini jalan Apa-apaan ya Kecil banget cu Belok kanan gimana Google Lu mau nyemplungin gue ke jurang Belok kanan lagi Iya salam Tempat apaan ini Kok serem begini Wow Ada kandang macan Eh kandang macan Kandang hayam cu Horor beneran Horor ini mah Horor cuy Wah Mengerikan Bismillahirrahmanirrahim Wow Tampai dengan ini rumah ada orangnya nggak ya ya salam serem banget tapi ada rumah di sini cuy Bismillahirrahmanirrahim dulu nih bagus nih katanya sih cuma sekarang udah enggak terawat gitu Aduh Mamai jalannya rusak naik terus mantap jiwa Wow itu ada ruang bangunan juga tuh disana burung wei ternyata di bukit ini cuy tinggi banget kita tuh wow oh fruit ini mah ya salam wih banyak buku-buku Oh ada kampung di sana Oh itu anak-anak tuh dilarang masuk kawasan berburu Wow ini hutan larangan ternyata ya salam ngeri sekali cuy oke teman-teman jadi kita sudah sampai di titik lokasi ini adalah nggak tahu wisata nggak tahu apa di sana intinya ada batu yang besar itu nah itu katanya sih batu apa malah hampir gitu sosoknya tapi nggak tahu Denny lebih tertarik kenapa Denny di Sherlock sama Mas Adi itu di sini ada sepasang keluarga ya emang tinggalnya di sini gitu cuy waduh sedangkan di sini sudah terkenal sekali katanya banyak mitos yang mungkin membenarkan adanya sosok yang ya salah nggak bisa Denny jelasin di sini takutnya gimana-gimana ya karena ini tuh bulan puasa teman-teman hehehe hehehe nah tepat depan Denny ini oke depan Denny ini ada rumah dan ini dikelilingi pegunungan cuy ya kan nah ini kita dikelilingi pegunungan begini itu mobil Mas Adi nih hehehe Adi Kadabra bukan lagi waduh ada anjay hehehe di sini ada bapaknya nih Assalamualaikum pak hehehe kenalin pak nama saya Denny nama saya Teguh oh pak Teguh ya iya ini siapa adeknya namanya Dek hehehe cantik banget hei kelas berapa pak belum sekolah oh belum sekolah ya masih hehehe pak saya kan ke sini emang diajak maksudnya di kasih tau ya katanya di sini tuh ada orang yang tinggal di tengah hutan gitu iya betul bapak di sini udah berapa tahun pak udah hampir tiga tahunan tiga tahun oke tiga tahun di sini dan itu apa bukit bukit apa namanya pak golawa golawa oh ini goa lawanya ini iya kalau batu agungnya dibawah oh batu agung dibawah oh beda teman-teman beda ya pak bicara soal ini batu eh batu goa lawa ini berarti ada goanya ya ada bisa dimasukin bisa tapi mungkin di ujung gitu ya iya susah kalau dari sini naiknya susah gitu ya hmm oh ih suara apaan ini pak hehehe gak tau lah teman-teman namanya di hutan jadi banyak suara-suara begitu pak boleh gak saya sedikit nanya-nanya seputaran sini pak bapak kan di sini sudah tiga tahun ya tiga tahun itu sendirian atau ini sama anak sama keluarga sama keluarga oh hehehe hehehe dan bapak di sini asli orang mana sih orang batu agung batu agung hmm pak punya pernah punya pengalaman yang mistis gitu gak sih pak gak pernah sih gak pernah biasa aja gak pengalaman bapak selama di sini apakah mendengar apa gitu ya paling suara-suara hmm suara apaan pak suara orang nangis hmm orang ketawa itu kalau malam siang atau sore pak malam malam hmm jadi emang ya gimana teman-teman katanya juga ada makam di sini pak ya ada dimana pak di sebelah sana oh di sebelah sana oh di sebelah sana itu ada makam teman-teman hmm itu makam sesepu atau gimana sesepu di sini ada ih guguk hehehe hehehe jadi di sini ada sebuah makam dan katanya mitosnya sih yang saya denger pak ya katanya di sini emang ada pantangan-pantangan yang gak boleh di itu ya pak ya iya pantangannya itu tadi apa itu pak apa ya ini jangan bersinilah di sini oh jangan bersinilah di sini hmm ini kalau saya lihat di sini ada dilarang buang putung rokok sembarangan dan parkir berarti ini sering dikunjungi orang ya sering hmm berarti larangan itu gak boleh bersinilah di sini iya terus apalagi pak buang sampah sembarangan buang sampah sembarangan buang sampah sembarangan apakah dulu pernah ada pak yang ngelakuin bersinilah itu terus ada pernah oh kenapa pak iya gak bisa lepas oh gancet-gancet ya iya betul itu tahun berapa pak dulu lah udah lama oh udah lama banget ya hmm itu anak-anak remaja remaja ya oh bukan orang sini sih bukan orang sini betul udah dikasih tahu tapi ngeyel oh gitu nah akhirnya gimana pak evakuasinya iya sesuai sini juga yang ini yang ngopatin wow mengerikan teman-teman hmm ternyata di sini itu ada larangan ya dilarang bersinilah di sini atau bermaksiat di daerah sini ya maksudnya iya namanya pegunungan biasanya emang kalau yang masih remaja-remaja tuh suka sembarangan gitu iya aduh berarti pada saat itu rame pak ya rame semua pada dateng ya hmm pada nonton pada nonton waduh itu kalau selama bapak di sini selama tiga tahun ada kejadian apa aja pak di sini pak enggak ada kejadian apa-apa sih oh enggak ada ya iya cuman suara-suara lah oh suara-suara lah iya cuman iya cuman teman-teman iya cuman teman bapak ini ternyata di sini sudah tiga tahun keseharian bapak ngapain di sini iya cuman oh kambing oh banyak kambingnya pak lumayan wih di juragan kambing ternyata itu burung apa pak burung perkutut burung perkutut burung perkutut kalau mas adi tadi naik jam berapa atas jam lima nantai jam limaan ya jam limaan teman-teman tadi mas adi berangkat ke atas berapa orang dia pak kalau mas adi dua orang ini katanya di atas mau ngajakin buka bersama gitu bapak puasa puasa enggak pak puasa lah puasa ya hei dek kamu mau jajan enggak mau dek 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 hei dek sini ini jajan nih ini ini ada jajan teh ini ambil nih ini mas ini ini siapa namanya pak oh mas Izam ini ini buat kalian oh ternyata tidurnya tidurnya di sini pak iya waduh cuma sepeta gini oke boleh gak sih pas saya masuk ke situ boleh assalamualaikum ini rumah bapaknya di sini di tengah hutan begini teman-teman waduh dek serem gak sih kalau malam di sini enggak masa sih ada hantunya enggak kamu pernah denger enggak enggak ini dimakan gimana gimana di hehehe malu-mali ibu hehehe 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 kalau naik malem-malem aman gak sih ibu aman naik kesana ada ulur enggak pak enggak ada ya hehehe hehehe yaudahlah teman-teman nanti Denny bakal naik kesana ini jalurnya kesini nih mas adik katanya di batu-batuan gitu dia lagi bikin solok camping gitu cuma satunya gak tahu siapa jadi dia katanya berpencar gitu di atas bukit sana ingin mematahkan mitos atau ingin mencari keberadaan yang mungkin sering mengganggu di daerah sini gitu hehehe ya namanya juga hehehe mas adik kan kayak gitu ya maksudnya ya agak tahu lah mungkin begituan cuy yaudahlah ini siap-siap dulu nanti bakal naik kesana mencari keberadaan mas adik bukan mencari keberadaan kuntul cuy hehehe oke teman-teman ih ini kupu-kupu ngapain ya disini banyak banget oke teman-teman wih anjingnya si bapak hitam serem ya hehehe kita mau kemas adik cuma aduh ini udah terlalu sore ya bismillahirrahmanirrahim ini kita ke hutan-hutan cuy jadinya gak tahu deh ini dia ini gak bawa senter lagi yaudahlah bismillahirrahmanirrahim wow jalannya lumayan terjal ya aduh mana puasa lagi bismillahirrahmanirrahim bentar lagi buka buka aduh harus atur nafas cuy pelan-pelan gak apa-apa ya itu ada gubuk satu disitu gak tahu deh disini katanya disini katanya ada larangan dilarang buat maksiat cuy maksiat cuy iya emang dimana-mana mah dilarang maksiat mah ya salam dulu tuh ada pernah kejadian disini itu katanya pernah ada yang gancet gitu dan jadi tontonan rame wow jangan sampai ya ini mungkin dia ini nge-vlog ada edukasinya juga kayak gitu tuh sangat memalukan ya kan enaknya sekali malunya selamanya mending kalau bisa selamat Allahuakbar ya Allah ada dimana ya oke disini ada batu besar dan konon katanya disini dilarang buat naik ke batunya itu udah jauh banget tuh wow seperti biasa ini gak skip-skip ini udah jauh banget ternyata ya Allahuakbar ya Allah mana Mas Hadi katanya dua orang kameramennya kali wow kalian bayangin teman-teman di tempat seperti ini sendirian gokil gak Allahuakbar sayyidina wa mula naa muhammad ya Allah astaghfirullah 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 ada bau-bauan ini gak skip-skip ya biarin aja wow bulan puasa ngabuburitnya ke gunung wadidaw wadidaw ini tuh beneran hutan enggak 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 tahu lagi deh pencahayaan cuma bawa handphone Denny balik lagi aja deh Allahuakbar ya Allah ini gak lanjutin ke atas karena memang kondisinya tuh udah 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 sore dan Denny belum katanya mau buka puasa gimana sih gak jelas aja ini mah aduh 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 mamai ini gak kat kat teman-teman biarin lah ini turun lagi aja berhubung memang gak ada tanda-tanda mas mas aduh aduh mamai ini harus ekstra hati-hati karena jalannya lumayan begini waduh ada suara anjing yaudahlah oh oh kesana ada kayak penerangan berarti itu rumah yang tadi ya iya iya aduh lupa bawa senter buru-buru karena pengen ngejar buka bersama cuy cuma ya sudahlah puasa pertama eh mamai eh mamai apaan tuh Allahuakbar alhamdulillah ilhamdulillah alhamdulillah permisi mahir-mahrif di tengah hutan tuh berinding guys gak tau deh aduh aduh ini gelap banget gak tau kalian mau nonton apaan intinya memang ya sudahlah begini adanya suaranya azan ya ada ya aduh gak kelihatan sayangnya gak bawa senter cuy Allahuakbar ya Allah aduh haus ini turun lagi aja lah eh 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 licin cuy aduh kita diserang anjing aduh hanggang di maju putus-putus kegembis eh ada anjing ngejar-ngejar anjingnya biar nggak berisik dong bu anjingnya ngejar-ngejar gak apa-apa Blacky jangan nakal kamu ya keluar lagi dari ini oke lah teman-teman ini sampai sini sampai rumah ini lagi karena gak bisa nemu mas Adi jadi yaudahlah ini sampai sini aja bismillahirrahmanirrahim begini nih kalau ngonten gak ada persiapan yang ada begini yaudahlah teman-teman mungkin kayak gitu aja dan ini pamit undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah